Halo, jumpa lagi di channel saham online. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perbandingan siklus bisnis versus siklus saham. Siklus bisnis memengaruhi perputaran sektor pasar saham dan kelompok industri tertentu. Sektor tertentu berkinerja lebih baik daripada yang lain selama fase tertentu dalam siklus bisnis. Jika kita bisa mengetahui tahapan siklus bisnis ini, ini dapat membantu kita sebagai investor untuk memposisikan diri di sektor yang tepat dan menghindari sektor yang salah. Artinya sektor yang tepat adalah sektor yang akan naik dan sektor yang salah adalah sektor yang akan turun. Perhatikan grafik di layar ini baik-baik. Grafik ini yang ada di layar ini menunjukkan siklus bisnis dengan warna biru. Perhatikan yang warnanya biru. Ini turun ke sini, lalu kemudian naik. Perhatikan skor, lalu turun lagi. Yang biru ini adalah siklus bisnis atau siklus ekonomi. Keterangannya ada yang di bawahnya ini, yang warna biru juga. Itu di sini adalah full recession, jadi waktu resesi, lalu kemudian early recovery, lalu kemudian full recovery, lalu kemudian early recession. Seperti itu. Perhatikan baik-baik. Yang warna biru ini adalah sekali lagi siklus ekonomi atau siklus bisnis. Sedangkan siklus pasar saham adalah yang ditunjukkan dengan warna jingga atau orange. Yang warna orange ini adalah siklus saham atau siklus pasar saham. Keterangannya ada di bawah. Bagian sini ada market bottom, lalu kemudian terjadi bull market, lalu kemudian market top, lalu kemudian terjadi bear market. Perhatikan baik-baik terus ya gambar ini. Lalu garis tengah yang putus-putus ini, ini adalah menandai sebuah batas antara fase kontraksi ekonomi dengan fase ekspansi ekonomi. Seperti itu. Perhatikan baik-baik gambar ini. Perhatikan bagaimana siklus pasar saham yang warnanya orange ini, yang warnanya orange ini, terlihat mendahului siklus bisnis atau siklus ekonomi. Yang warnanya orange ini terlihat mendahului yang warnanya biru. Bisa terlihat di sini dengan jelas ya. Pasar saham terlihat mengalami kenaikan dan melintasi garis tengah sebelum siklus bisnis. Kalau pasar saham itu melintasi garis tengah itu di sini, perhatikan scroll, maka siklus ekonomi baru melintasi di sini. Dan begitu juga ketika pasar saham berbalik turun ke area kontraksi, fase konstraksi dan melintasi di bawah garis tengah ini terjadi sebelum siklus ekonomi. Jadi hubungan antara dua siklus ini kira-kira seperti ini. Siklus pasar saham sekali lagi dia mendahului pergerakannya dibanding dengan siklus ekonomi. Kalau naik pasar saham biasanya naik lebih dahulu. Kalau turun biasanya pasar saham turun lebih dahulu. Baru setelah itu siklus ekonomi mengikuti. Perhatikan di sini ya, bagian atas ini adalah sektor-sektor yang unggul ketika waktu-waktu tertentu. Sesuai dengan siklus ini, sesuai dengan yang di bawahnya ini. Di sini terlihat sektor teknologi adalah yang pertama kali naik untuk mengantisipasi penurunan ekonomi. Saham-saham discretionary consumer ini tidak jauh di belakangnya, dia menyusul. Kedua kelompok ini adalah pemimpin besar di awal kenaikan pasar saham. Ketika awal-awal pasar saham naik, yang kurva warna orange ini, maka teknologi dan discretionary consumer ini dia naik duluan. Puncak siklus pasar saham ditandai dengan kekuatan relatif pada sektor material dan energi. Perhatikan, grafik warna kuning ini mencapai puncaknya ketika material dan energi ini juga bagus, sektornya. Sekali lagi, puncak siklus pasar saham ditandai dengan kekuatan yang memuncak juga pada sektor material dan energi. Sektor-sektor ini, sektor material dan energi ini, itu dia mendapatkan manfaat dari kenaikan harga komoditas dan kenaikan permintaan dari ekonomi atau bisnis yang sedang berkembang. Perhatikan, ketika di puncaknya di sini, siklus sahamnya ini, itu siklus ekonominya sedang naik, sedang recovery. Titik kritis untuk pasar saham datang ketika kepemimpinan atau puncaknya pasar saham ini bergeser dari sektor material dan energi menjadi ke bahan pokok konsumen. Perhatikan di sini. Juga, healthcare. Ini adalah tanda bahwa harga komoditas, harga komoditas ini mulai merugikan perekonomian. Kita sudah bahas ya di video sebelumnya tentang kapan komoditas naik, pasar saham naik, dan bon naik, seperti itu. Nah, ketika komoditas itu naik terus, itu kemudian merugikan ekonomi, lalu kemudian terjadi penurunan di pasar saham di sini. Puncak dan penurunan pasar saham ini diikuti oleh kontraksi dalam perekonomian. Dan pada tahap ini, the Fed mulai menurunkan suku bunga, dan kurva imbal hasil atau yield curve itu kemudian semakin curam. Turunnya suku bunga menguntungkan utilitas yang syarat utang dan bisnis di bank. Kurva imbal hasil atau yield curve ini, yang curam ini, juga meningkatkan profitabilitas di bank dan mendorong terjadinya pinjaman. Suku bunga rendah dan uang muda atau easy money pada akhirnya mengarah ke dasar pasar saham, dan kemudian siklus berulang lagi. Nah, seperti itu. Jadi kejadiannya kira-kira seperti itu. Jadi bisa dipahami ya. Silahkan pahami baik-baik penjelasan yang ada di dalam video ini, lalu kemudian sinkronkan dengan penjelasan yang kami sampaikan di pertemuan sebelumnya, di video sebelumnya. Lalu pelajari baik-baik, supaya rekan-rekan kita semua bisa masuk di saham apa pada saat fase yang tepat. Kira-kira seperti itu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.